Halo guys, welcome back to my channel, my brotherku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung, oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya kedatangan paket kartu IM3 Uridu ya, kartu upgrade 4G, ini dikirim dari Depok ya, nah dikirim dari Depok ke alamat saya, pengirimannya ya, nama pengirimnya Indosat Uridu ya, dikirim ke tempat saya, saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur, beda pulau, jadi estimasi datang ke sini sekitar 4 sampai 6 hari lah kayak gitu, agak sedikit lama, nah ini dikirim via JNE, paketnya udah datang dan ini gratis, sebenarnya ya, kartuku itu memang masih 3G, saya pengen upgrade juga sih ke 4G, karena untuk saat ini ya, sekarang ini, sekarang ini sampai beberapa bulan kebelakang itu, jaringan 3G untuk di daerahku ini di Berau, Kalimantan Timur, tidak bisa digunakan internetan guys ya, waktu itu bisa, kencang, ya bisa lah ya kan, nonton Youtube, chatting-chatting, dipakai sosmed, aman-aman aja kayak gitu, tapi beberapa bulan terakhir ini, jaringan 3G-nya udah nggak bisa dipakai internetan, dan ada info juga di tempatku ini, kita harus meng-upgrade ke 4G supaya bisa dipakai internetan kayak gitu, nah, rencana saya, saya pengen ke kantor indosatnya saja langsung untuk mengajukan peng-upgradean kartu tersebut kan, nah tapi berhubung kantornya itu, saya tinggal di pedesaan ya, saya tinggal di pedesaan, dan itu di perkotaan atau di kota kantornya itu guys ya, jaraknya dari kampungku ke sana ya, ke kotanya sana, itu kurang lebih 13 km ya, kalau tidak ada keperluan, saya biasanya tidak untuk memaksakan hanya meng-upgrade ini saja, misalnya saya pengen belanja sekaligus ya, kayak gitu kan, nah sekaligus saya pengen upgrade, nah berhubung itu masih sebuah rencana, yang dimana kartunya itu masih saya bisa pakai telponan, dan juga saya mempunyai kartu lain kayak gitu, dan di rumah juga menggunakan wifi, yaudah, untuk sementara internet menggunakan IM3, bisalah untuk tidak dipakai sementara dulu kan, nah sembari nanti kita menunggu meng-upgrade kalau saya udah ke kota, kayak gitu, namun, namun, yang saya amaze banget dengan kartu IM3 saya ini adalah, nah ini saya di SMS sama ini, ganti 4G, nah ini sebenarnya SMSnya ini udah masuk ya, udah beberapa bulan yang lalu masuk, saya cuek-cuek aja kayak gitu, dan di sini dia ngasih tahu, penting kartumu masih 3G, kami akan kirim kartu 4G gratis, isi alamat di ini, dikasih alamat ya, kayak gitu, alamat link, link alamat, jaringan 3G di daerah kamu akan mati mulai 31 Desember, ya, nah seperti itu, jadi 3G di sini itu udah nggak bisa dipakai internetan, kayak gitu kan, nah, makanya saya pengen upgrade, dan rencana saya pengen ke kantor aja, tapi berhubung ada SMSnya ini, dan saya nggak mengira bahwa memang benar-benar dikirim, kayak gitu, jadi saya iseng-iseng aja klik alamatnya ini, dan dibawa masuk ke sini, nah tinggal kita memasukkan nomor yang lama ya, nomor yang pengen kita upgrade, kartuku kan masih 3G ya, nah coba kita masukkan nomornya, 0858 4510 1046, ya nggak bisa ya, karena ini coba kita verify, verifikasi, nah ini permentaan upgrade 4G kamu sedang diproses, nah ini, kamu telah melakukan request upgrade 4G sebelumnya, kamu dapat mengecek status pengiriman dengan menekan tombol di bawah ini, nah, karena saya udah menerima barangnya ini, jadi tidak dibawa ke menu sejenis mengisi formulir, kayak gitu guys ya, dan di sini untuk pelacakannya, pengirimannya sudah selesai, dan barangnya memang sudah datang, kayak gini kan, nah, seperti itu, coba kita kembali dulu, kalau seandainya kartu kita itu masih 3G, dan kita pengen mengajukan pengupgradan, pas kita buka linknya kayak gini, kita masukin nomor kita, nanti mengisi formulir dari nama kita, ya kan, nama asli kita, kemudian alamat kita, kemudian nomor HP kita, dan dia meminta nomor HP lain untuk pengiriman barangnya ini, ya, saya mengasihkan nomor saya yang telkomsel, nggak apa-apa ya, nggak masalah itu ya, yang pengen kita upgrade adalah nomor entry kita, adapun saya memasukkan nomor telkomsel untuk alamat, nah, itu nomor saya yang satunya, yang ketika nantinya, kalau kurirnya mengantar ke sini, dia menelpon nomor saya itu, walaupun telkomsel, nggak masalah, karena itu untuk alamat guys ya, nah, jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti saja caranya, dan di sini, saya tidak sharing tentang tutorialnya, bagaimana kita cara mengupgrade kartu 3G ke 4G untuk IM3 ini, kalau kamu cari di Youtube, ya itu banyak yang sharing, bahkan ada juga yang tidak mengupgrade via SMS ini, dalam artian dia langsung ke situsnya, langsung memasukkan situsnya, ya, nah, silahkan teman-teman cari aja di Youtube, banyak yang sharing tentang pengajuan pengupgradean kartu 3G ke 4G ini, di Youtube banyak yang sharing, di sini saya tidak membagikan tutorialnya, bagaimana cara mengupgrade-nya ini, bagaimana cara mengisi formulirnya, karena memang barangnya sudah saya terima juga, dan saya memang tidak ingin membuat tutorialnya itu, karena ya, banyak sudah yang membuatnya, nah, ini sebagai bukti saja, kalau memang pengupgradean via online kartu IM3 ini, dari 3G ke 4G itu memang benar adanya, dan barangnya sudah dikirim, dan memang gratis, guys, ya, tidak diminta biaya apapun, tidak diminta biaya spacer pun, baik dari kartunya maupun kurirnya, jadi, buat teman-teman yang pengen upgrade, ya, silahkan, ya, silahkan di-upgrade buat yang masih 3G, biasanya teman-teman bakalan nerima SMS kayak gini, nah, banyaknya SMS ini, dari mulai kapan, nih, dari mulai Agustus sebenarnya saya, ini, di SMS-nya ini, sampai dengan Desember ini, baru saya perhatikan, baru saya buka situsnya, baru saya buka linknya, dan mengisi formulir kayak gitu, dan akhirnya barangnya ini datang, kemudian kita akan di-email, kalau misalkan, ya, kalau misalkan formulirnya sudah kita isi dengan baik dan benar, nah, nanti kita di-email sama IM3-nya, permintaan upgrade kartu 4G kamu sedang diproses, nah, ini, kita akan menerima, ini ya, order ID kayak gitu, cuma di sini, untuk pengirimannya, guys, ya, itu tidak dikasih resi kita sama si IM3 ini, jadi, nanti tiba-tiba kurirnya nelpon kita aja, tapi kalau kurirnya nggak nelpon, nanti kan teman-teman bisa melacak posisi barang itu di mana, silakan ke kantor kurirnya, misalkan lewat JNE, ya, silakan ditanya-tanya aja di kantornya, walaupun nggak ada nomor resi, nanti bisa dicek loh di situ, kalau memang statusnya di sini sudah sampai di daerah teman-teman masing-masing, nah, di sini, nah, itu saya sudah memasukkan alamat saya, nomor HP saya, dan inilah yang diminta nanti ketika kita mengisi sejenis formulir, kotak-kotak, sejenis form kayak gitulah, ya, nah, silakan diisi saja, bahkan dia minta catatan, nah, rumah warna abu-abu kayak gitu, nah, di sini estimasi pengirimannya ke daerahku 5-7 hari, nah, di sini ada step-by-step yang harus kita lakukan setelah ini, setelah kartunya ini datang, nah, ada 4 step ya, kayak gitu, di sini kita disuruh kirim SMS ke 4949, di sini saya juga tidak menjelaskan tentang tutorialnya, kalau kartu ini datang kita harus melakukan step 1, 2, 3, 4, enggak, karena di Youtube silakan teman-teman cari sendiri, banyak kok yang sharing, di sini, ya, saya ingatkan lagi, sebagai untuk informasi saja, kalau kita memang bisa meng-upgrade via online dan tidak dikenakan biaya apapun, dan barangnya datang di antar kurir ke rumah kayak gini, ya, untuk tutorial bagaimana cara meng-upgrade-nya, kemudian setelah datang, apa yang harus kita lakukan step-by-step-nya, nah, itu tidak saya sharingkan di sini, nah, silakan teman-teman cari aja di Youtube, banyak yang sharing, nah, ini juga tidak terlalu susah juga, tinggal kita ikuti saja ini, ya, oke, coba kita buka dulu ini, nah, ini dikirim dari Depok, guys, ya, nah, ini IM3, baiklah, di sini nanti kita buka, ya, nah, ini adalah kartunya, guys, ya, nah, oke, ini akan kita buka kartunya ini, ini gratis, tidak ada biaya apapun dari segi kurir maupun harga produk, ya, ini gratis, tinggal kita pakai, tapi ada beberapa step, ada empat step yang harus kita lakukan setelah kartu ini datang, ya, seperti itu, jadi tidak langsung pakai, ya, nah, jadi di sini saya sharing, kalau kita itu bisa meng-upgrade kartu IM3 kita via online dan dikirim gratis, ya, tidak ada biaya apapun, dan untuk waktunya estimasi sampai ke daerah masing-masing itu tergantung wilayahnya juga, ya, nah, semakin jauh dari pengiriman ininya, IM3-nya, ya, semakin lama juga, kayak saya kan beda pulau, nah, kalau teman-teman satu pulau atau berdekatan, ya, mungkin sehari sampai, kayak gitu, dan begitu saya mengisi formulirnya, besoknya sudah dikirim, tuh, kartunya, cepat banget, guys, ya, oke, di sini kita akan membuka kartunya ini, guys, ya, langsung saja kita sobek, wih, kartunya kecil banget, guys, ya, hmm, ini adalah kartunya, oke, demikian saja video kali ini, nah, 4G, ya, tuh, teman-teman bisa lihat, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Indosat, semoga perusahaannya semakin sukses dan semakin maju, terima kasih atas pelayanan terbaiknya, dan terima kasih atas pengiriman kartu 4G untuk saya mengupgrade kartu 3G saya, yang tanpa biaya ini, terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih juga yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan ini akan kita pasang ke HP kita, kartu lama kita akan kita ganti, dan buat teman-teman, catatan untuk kita semua, ya, dipastikan dulu, guys, ya, dipastikan kamu sudah menyalin kontaknya, karena kontak SIM card yang akan kita ganti di nomor lama, itu akan hilang, jadi, begitu itu kita ganti, ya, pakai nomor ini, kontak di nomor lama akan hilang, makanya, silakan di backup dulu, atau disalin dulu ke SIM card lain, atau ke memori telepon, ya, intinya, kalau ini kita pasang, kontak semua yang tersimpan di SIM card yang lama akan hilang, guys, oke, baiklah, demikian saja video kali ini, semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, jikalau ada pertanyaan, silakan komen-komen, kalau ada pendapat lain, silakan komen-komen juga, ya, dan kalau teman-teman pengen sharing sama Jon Itung, silakan DM Instagram, Instagramku ada di sini, nih, sudut kiri bawah video ini, baiklah, sampai di sini dulu, perjumpaan kita sampai di sini dulu video kali ini, saya Jon Itung, see you the next video, my brotherku.